Intro Inilah aksi Ormas Pemuda Pancasila Pada Kamis 4 Agustus 2022 Di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan Bersama pihak keluarga korban bayi yang meninggal Mereka menuntut agar Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Dipecat dari jabatannya Buntut dari meninggalnya seorang bayi Akibat salah suntik oleh perawat rumah sakit tersebut Usai berorasi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan Perwakilan pemuda Pancasila ini Ditemui oleh Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina berjanji akan melakukan pemanggilan Kepada Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo pekan depan Tentang kronologis meninggalnya bayi tersebut Untuk minggu ini kita gelar RDP Hanya saja pada saat minggu ini Semua karena batas pembahasan kita terkait dengan Gua PPS 2023 harus selesai minggu ini Sehingga kita hold minggu depan Dan saya meruntung sekali teman-teman Dari DPW pemuda Pancasila datang memberikan penguatan Dan insya Allah izin kebetulan Minggu depan saya pastikan ini kita undang Direktur Rumah Sakit Wahidin Tentu mohon bantuan Nanti juga akan kami undang teman-teman Pasien salah suntik dan menghargai nyawa masyarakat dengan 35 juta yang diantar dengan tidak terhormat, semurah begitukah nyawa masyarakat. Bayi berusia satu bulan ke atas atas nama Danendra meninggal dunia pada Juli lalu, diduga usai mendapatkan suntikan oleh perawat di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.